Terima kasih Saya selaku Ketua BKOW Provinsi Banten, Badan Kerjasama Organisasi Wanita, melaksanakan kegiatan pembagian bantuan sembako kepada masyarakat terkena dampak pandemi. Kita tahu kan pandemi COVID-19 ini masih terjadi, bahkan sudah mau masuki lebaran kedua atau puasa di tahun kedua, tetapi pandemi masih terjadi dan kebutuhan masyarakat juga terus meningkat. Oleh karena itu, sedikit bantuan yang kita berikan yang mudah-mudahan memasuk di bulan suci Ramadan ini sedikit membantu, khususnya bagi perempuan-perempuan yang memang terdampak COVID-19. Beritimpanan radikalisme yang sebenarnya udah menikmati. Tadi juga saya sempat sampaikan bahwasannya terkait terorisme dan radikalisme di Indonesia saat ini memang sedang kritis-kritisnya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh perempuan sebagai ibu bangsa, sebagai pendidik dari anak-anaknya, untuk tadi dapat memantau anak-anaknya, memberikan pemahaman yang tepat terhadap paham-paham, terhadap agama, terhadap komunitas, dan juga pergaulan anak-anaknya sehingga tidak masuk terhadap paham-paham aliran sesat, paham radikalisme dan terorisme. Dan memang diketahui data dari BMPT pun bahwa Provinsi Banten ini masih masuk dalam 10 provinsi yang kaitan terorisme dan radikalismenya cukup tinggi. Dan kita tahu di Lebak dan Pandenglang ini keberadaan, ya tadi, JI, JAD ini juga masih tetap ada sel-selnya. Sehingga kita lihat selnya ini lemah, apa selnya ini kuat, tetapi apabila memang bisa kita antisipasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh, ini mudah-mudahan bisa terantisipasi dan bisa terpantal. Sehingga tadi tidak menimbulkan gerakan-gerakan atau apalagi timbulnya sel-sel yang mematangkan pergerakan terorisme dan radikalisme di Provinsi Banten. Kalau melihat aksi teror yang berdu diri, yang pengantin sama wanita itu, mana itu teror ke Mabeswori? Intinya sekarang bahwa terorisme dan radikalisme ini bukan dunia laki-laki, tetapi dunia perempuan. Bahkan perempuan pun sekarang sudah dijadikan pengantin, sudah dijadikan pelaku dari teror ini. Bahkan dengan membawa anak-anaknya ini segala macam. Sehingga kita melihat bahwa dunia perempuan ini sekarang menjadi dunia yang sungguh amat sangat mengkhawatirkan, kritis sekali. Karena yang harusnya seorang perempuan itu memberikan kasih sayang, pendidikan, pelajaran yang baik terhadap anak-anaknya. Tetapi karena aliran sesat, karena pemahaman yang tidak utuh terhadap agama dan kebangsaan. Sehingga tadi perempuan dan anak terbawa-bawa untuk menjadi pengantin atau bahkan terdampak terorisme dan radikalisme. Terima kasih telah menonton!